Oh ya Ma Yanto baik Su, selama ini kita komunikasi lewat telepon atau WA Ini hari saya bersyukur Ma Ma Yanto datang kunjungi saya di rumah sini supaya kita bisa berbagi Virus Corona saat ini ya sangat-sangat terasa berbeda dengan yang kemarin-kemarin kita masih ada aktivitas di luar ada pertemuan ini Betul-betul terasa Ma Ma Yanto berbeda dengan kemarin dengan saat ini Beruntung kita ikut sesi rutin pengasuhan positif untuk anak-anak ini kita bisa mengendalikan semua Contoh kita suruh anak cuci piring satu dua kata mereka tidak akan bergerak Terakhir kita mengendalikan emosi dengan cara bangun dan kerjakan sendiri Akhirnya mereka juga sadar bahwa kita harus bangun dan bantu Mama Terus yang kedua soal ekonomi Sekarang ini ekonomi ini susah apalagi kayak seperti saya ada usaha kecil-kecil menenun Jadi tidak bisa semua mati total Jadi saya harus beri mereka arahan begini-begini Tapi tidak dengan emosi tidak dengan marah karena takut mereka keluar Jadi karena himbawan dari Bapak RT Bapak Lura bahwa tidak boleh kemana-mana harus tetap di rumah Jadi saya keringat itu saya kendalikan emosi saya untuk mereka tidak boleh kemana-mana Terus yang kedua merubah pola makan Pursi makan pagi hanya minum saja Siang makan malam makan Iya betul Mama Karena sekarang ini kalau bukan dengan ini pengasuhan anak kemarin Kita mau buat bagaimana bisa-bisa kita stres Bisa-bisa kita gila Karena perbuatan anak-anak mereka mengarahkan mereka bahwa kita harus bersyukur dan berterima kasih Karena masih bisa mendapat makan seperti saat ini Terus masih diberikan kesehatan untuk kita bisa hidup bersama-sama Terus saya berharap semoga virus ini cepat berlalu Supaya kita bisa aktifitas kembali Terima kasih Mama Yanto Memang manfaat yang saya rasakan selama saya ikut kegiatan ini Manfaat bagi saya luar biasa Apalagi dengan wabah yang sekarang kita rasakan ini Di mana anak-anak saya dulu pulang sekolah sering main di rumah Tapi dengan wabah ini mereka lebih banyak di dalam rumah Walaupun hanya mereka main game di dalam rumah Tapi saya bagi waktu satu orang main satu jam Habis itu offer ke yang lain Habis itu sore kegiatannya sudah capek di dalam rumah Main bulu tangkis di halaman sini dengan urus-urus ayam Habis itu lebih sering mereka bilang Mama kami lebih banyak di rumah Itu kami lapar terus Ya makan Makan apa adanya di dalam rumah ini Karena ada yang tahu keadaan sekarang ini Mama tidak kerja Kita bersyukur dengan apa yang sekarang kita Ada di dalam rumah itu kita makan saja Bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita Yang baik kita belajar untuk hemat Nah saat kamu sekolah lagi Mama kerja pasti uang sudah ada untuk kamu sekolah Sekarang ada yang tetap bersyukur dengan apa yang ada di dalam rumah Dan bersyukur kita masih diberi kesehatan untuk menikmati hari ini Kalau untuk mengatasi emosi memang saya sudah bersyukur sekali Karena saya ini sudah betul-betul menahan emosi Sekarang saya marah saja saya dalam hati saya bilang Tuhan tolong beri saya kesabaran Itu saya hanya bersyukur dengan Tuhan saja Kalau Tuhan beri saya kesabaran untuk mengatasi anak-anak seperti begini Beli wabah seperti begini Mereka sebentar dalam Mama ini saya bilang tidak bisa adik Sekarang ada wabah Nah kita tidak ada apa-apa di dalam rumah Nah saya untuk mengontrol emosi itu saya tetap menjaga emosi Menjaga semina bagaimana menghadapi anak-anak seperti ini Maka saya tetap bersyukur dengan pengasuhan Terus pengasuhan ini Saya betul-betul memanfaat luar biasa buat saya Emosi saya bisa tahan Walaupun saya rasa ini tapi saya bisa tahan Sebab Tuhan tolong beri saya kesabaran Saya hanya minta dengan Tuhan Guncinya kesepakatan Apa Komitmen dengan akar masalahnya Cara taruh akar masalahnya Komitmen dengan kesepakatan Itu yang saya pakai selama ini Untuk mengatasi masalah Então melanjutkan Dia Najibai Si Kita